Jembatan Sungai Perahu Pondoh di Desa Jalatunda, Kecamatan Madiraja, Banjar Negara, mengalami ambruk pada Rabu Malam setelah tergerus gerasnya arus banjir. Jembatan sepanjang 10 meter dengan lebar 3 meter ini, ambruk pada bagian pondasi dan jatuh ke dasar sungai. Akibat ambruknya jembatan, puluhan kepala keluarga yang terdiri lebih dari 100 jiwa di dusun Perahu Pondoh terisolir. Akses jalan penghubung antar Kecamatan Purwonegoro Mandiraja terputus total dan tidak bisa dilewati. Kondisi jembatan yang masih mengalami pergerakan dan rawan ambruk pada sisi pondasi lain, membuat polisi dan warga kini menutup akses jalan. Rusak. Rusak kenapa? Banjir. Kenapa banjir? Terus kalau mau nyubang gimana sekarang jadinya? Hebat, situ muter. Kalau muter atau enggak lewat sungai ini? Iya. Kalau lewat sungai ini takutnya? Takut. Takutnya kenapa? Nanti kalau kena arus bisa. Harapannya gimana kepenginya? Ya semoga cepat diperbaiki. Karena ini memang untuk lalu lintas di sana sekolah juga lewat sini ya? Iya. Kendaraan roda dua ataupun mobil kini tak bisa melintas. Satu-satunya jalur hanya bisa dilewati dengan menyeberangi sungai selebar 5 meter dengan kedalaman 1 meter atau memutar hingga sejauh 2 kilometer. Itu awalnya itu hujan. Hujan lewat. Hujan lewat sehingga kali itu banjir. Ada salah satu kayu yang memalang, melintang di tiang jembatan. Sehingga jembatan itu roboh, putus. Sehingga masyarakat sangat tersolih sekali mas. Satu adalah akses pendidikan. Sangat terlambat untuk menuju ke SMP 4 mandir aja. Itu yang dari anak-anak SMP. Yang kedua dari anak-anak SD juga ada yang menyeberang dari Dukuk Kuku ke SD 2, bahkan ke SD 1 Jala Tunda. Itu juga. Di bidang kesehatan jelas, kalau ada orang babaran itu seperti zaman dulu lagi nantinya, digotong pakai risban. Warga saat ini tengah berjaga di lokasi untuk menutup jalur dan mengamankan warga yang akan melintas. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun putusnya jalan membuat kegiatan perekonomian warga lumpuh total. Dari Bancar Negara, Inung Triansateli TV, Muwartaka.